The eye of the storm and the cry in the morning You're fine for a while but then start to lose control Hello guys, kembali lagi di channel youtube aku Rini Joya Dengan sekian lama kita berpisah Cialah berpisah Ya aku sudah lama banget gak perekaman seperti ini Buat video seperti ini karena kesibukan aku yang bener-bener sibuk Langsung sibuk pisan Dan akhirnya aku kembali lagi dan aku tambah lagi Karena lumayan ada yang banyak dan nge-inbox, nge-DM ke aku Kapan bikin video lagi? Alhamdulillah dan sekarang aku wujudin Di video kali ini aku mau bikin look make up bold Yang super-super bold Ajir Aku gak tau sejadinya seperti apa Tapi video ini gak mengandung usur apa-apa guys ya Cuma ini kesenangan doang Untuk hiburan doang Tapi sebelum ke videonya aku ingatkan lagi ke kalian Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like Dan jika kalian gak suka tetap di like Comment apapun di bawah Kritik atau saran masukan kalian Share video ini ke sosial media kalian Dan jangan lupa subscribe channel ini ya guys Daripada lama-lama kita langsung ke videonya Di video kali ini akan membuat look yang bold Jadi aku pastiin wajah aku tuh udah dicuci dengan bersih ya guys Dan liat ini jerawat aku disini satu Jadi mengganggu banget Tapi sebelum ke videonya aku sebenernya udah cuci muka Aku cuci muka pake wardah yang perfect bright Yang biru kayak gitu Selanjutnya aku pake wardah juga Yang namanya udah gugus dan juga ada Ini sedikit lagi Ini aku pake wardah yang Apa sih namanya ini White script kayak gini Ini tuh Mantul banget Kita tuangin aja di telapak tangan Iya sorry banget banyak suara ayam Kita tuang Lindungnya buka aku dari makeup yang super super tebel Next aku pake primer dari wardah juga Yang ini udah sering aku rekomendasi kinum ke kalian Dan aku buatin video ke kalian yang aloe vera yang kayak gini Aku pake ini ya guys Ambil secukupnya Lalu kita tap tapin juga ke muka Iya lah ke muka Emangnya ke apa Ini tuh memberikan efek glowing ke muka Lupa aku lagi ada jerawatan Karena soalnya Ini udah Kita tunggu aja sampe kering Langsung aja Aku pake Baby cream Dari wardah juga Aduh Yelah aku banyak produk wardah Karena aku Emang love banget sama wardah Ini Yang kayak gini Ini Yang natural Ini udah ada SPF 30 nya Kenapa aku gak pake suncreen Karena emang aku Gak mau kemana-mana juga Ini cuma look doang Dan khusus buat video doang Aku langsung Aku tuanginnya ke Ke tangan sih Karena ini looknya bol tebal Jadi aku pakenya lebih cream Aku gak pake pelembab Ataupun apapun Karena kalau pake pelembab Kan itu Gak terlalu mengkaper Jadi biasa-biasa aja Aku tap-tapin dulu ke muka Kalau kalian yang gak Pake kerudung Kalian bisa ditambahin di leher Supaya kulit kalian gak Belang Sedikit lebih banyak Dari yang biasa aku pake Aku blend pake Beauty Bell Blender Ini tuh sumpah Enak banget guys Squisy-squisy banget Di hothead Hot warmer Susah banget ngomong juga Langsung kita blend Aku saranin kalian Wajib beli Wajib coba Yang belum pernah Ini apa Baby cream dari Wardah Karena sumpah Engkaper banget Aku kalo ngeblend Suka setengah-setengah Liat perbedaannya guys Ini yang udah pake Itu Tapi belum diatain juga Ini yang belum liat Waw Aku gak tau wajib wajib Seperti apa jadinya Mhmm Mhmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ditambahin di daerah-daerah tijun aku lihat selesai guys step berikutnya yaitu blush on dan disini aku pake blush onnya dari red e ini aku pikir ini kan looknya bold jadi aku harus pake yang lebih ngejreng aku pake red e yang yang nomor c aku sebenernya jarang banget ya guys pake blush on paling kalau mau kerja juga dikit-dikit aku sayangnya tuh red e tuh berasnya kayak gini ini kecil banget tapi gak apa-apalah lumayan kita langsung warnanya merah kayak gini nih aduh ke tangan deh kita langsung pakein aja hati-hati banget ya guys ini tuh karena super-super pigmented lihat guys lihat guys ini tuh baru satu oles tapi udah bener-bener wah merahnya merah merona banget jadi kalau mau ngambil tuh harus disapu-sapuin dulu jangan langsung diletepin ke muka rusuh tuh kalau mau kemana-mana pake blush on ini wah sangat-sangat membahayakan aku kalau pake blush on sebelum pake bedak karena bisa ditambahin lagi ini aslinya gak terlalu merah tapi kok di kamera merah banget ya udah next aku pake gloss border aku pakenya dari marks yang kayak gini packagingnya ini tuh sebagai bisa meng-capper juga tapi ntar aku akan tambahin dengan bedak padat jadi kalian tenang aja ini warna pink warna rose seperti ini ini pake apa sih pake phone topin ke muka topin ke muka guys maksudnya kamu bilang itu akhir dari ір v kita jalan lagu 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 lucu banget hidup kayak kayak baduk Ancol dan banget guys aku lebih suka natural ini sebagai hiburan saja Udah ini aku udah pakai lost powder aku timpain lagi sama bedak padat karena untuk menjaga supaya tahan lebih tahan lama aku bedak padatnya pakai red A juga red A yang nomor dua kayak gini pakai nomor dua ya guys aku dulu beli paket red A tapi aku jarang pakai karena aku enggak terlalu suka juga aku beli red A pas aku baru tahu tahu make up kayak gitu aku timpain lagi kayaknya aku ada pink ya sebenarnya enggak kasar sih aku ngetep tapi jadi aku saranin kalau kalian pakai make up jangan kalau pakai bedak tuh jangan dikelusur kayak gini jangan kayak gini karena akan ketarik dan akan nge-crack nge-crack ke muka kita jadi aku saranin kalian cuma kayak gini aja tetep tetep kayak gini misalnya satu setau terus aku lanjut pakai eyeliner aku pakai eyeliner nya dari warna juga yang kayak gini yang agak ada tiga warna ada warna silver warna pink sama warna pink gelap sih ya apa sih ini ya dan aku disini akan pakai warna pink ini yang ini aku mau pakai pink ini ini tuh aku saran banget udah ada kacanya udah ada kacanya udah ada ini ya ininya aplikatornya tapi aku lebih suka pakai tangan di jari maksudnya aku pilih warna ini dulu aku kasihin ke mata aku juga sama jangan banget pakai eyeshadow karena kalau main-main biasa sih rasa gimana ya tapi aku suka loh pecinta eyeshadow dan ini udah keliatan gak ini udah beres aku nggak mau campur aku pakai maskara aku pakai maskaranya dari makeover yang kayak gini aku tuh kurang suka dengan produk ini karena ya gimana ya kalau kena air kalau mau abis udu itu kalau ke usap tuh jadi luntur jadi nggak waterproof kayak gitu aku kirain ini waterproof tapi nggak sama sekali tapi jadi aku kurang suka dengan produk ini maskaranya doang sih kalian juga bisa lihat sendiri aplikatornya kayak gimana kayak gini tuh melengkung melengkung ya kita aku langsung pakein ke bulu mata bulu mata aku pendek-pendek bulu mata aku pendek-pendek sama yang bawahnya juga lihat guys dan ini udah belum ketang aku udah pakai maskaranya lihat aku udah pakai maskara kalian lihat sendiri kenapa aku nggak suka dengan maskara dari makeover karena kurang memberikan volume ke bulu mata kita nah bulu aku bulu mata aku khususnya selanjutnya apa sih selanjutnya aku mau mau sisir alis aku mau sisir dulu doang karena aku nggak terlalu bisa pakai alis sebenarnya ada juga sih alis ini apa namanya pensil alis dari Implora aku mau sisir aja karena kalian bisa nilai sendiri alis aku udah tebel ya udah tebel dan selanjutnya step yang keberapa ya lupa lagi pokoknya kita langsung pakai lipstick mana sih lipstick oh iya aku mau pakai lipstick dari Wardah juga kebanyakan Wardah ini yang long lasting nomor 8 kayak gini guys tempat 8 warnanya red merah merah guys merah lihat sebenarnya aku juga suka pakai ini tapi cuma di tap-tapin doang tapi sekarang aku mau diseluruhkan bibir tuh penuh itu ada tuh gayang bukan kayak emak-emak tuh gayang bukan kayak emak-emak lihat guys super super ini tuh long lasting tapi sumpah kering banget di bibir aku tapi ringan ringan tapi kering gimana sih gak ngerti aku juga yang ngomong gimana lihat guys bibir aku super 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 bold banget untuk memberikan kesan yang ada glowing glowing kayak gitu yang ada bersinar-sinar kayak gitu aku mau pakaiin apa namanya eyeshadow juga di disini apa sih namanya itu ah highlight highlight ya aku pakai di pipi aku bulet-bulet kayak gitu hee biar kayak beauty blogger ih ngomong aku bisa tuh kan guys ada sedikit mencerang mencerang apa sih mencerang mencerang lihat terus di apa sih tadi sini di sini di sini juga di sini juga di sini juga dan juga aku gak pakai kontur aku gak pakai apa-apa cukup kayak gini aja what up guys dan ini udah jadi look ball aku kali ini mohon maaf banget banyak terlalu banyak keabsuran dan kegajian yang hakiki karena super super terbukar banget aku bikin video dan ini dia looks aku kali ini aku tegaskan lagi ke kalian ini sekedar hiburan dan semata-mata untuk mengisi kekosongan waktu aku saja dan kalian jangan terlalu bugber dengan video ini karena emang ini hiburan video aku selanjutnya jangan lupa saksikan dan nantikan video-video aku selanjutnya bye-bye see you next video bye-bye